0 dengan 1, mana yang lebih besar? 1 Nama lengkap saya Petrus Emonelpona, biasa di Sapa MN. Asal saya dari Manggarai, Flores, Nusantenggara Timur. Terus kalau sekarang saya ditugaskan di FLC Kaonda, wilayah Yapen Utara. Saya bergabung menjadi guru tangan pengharapan itu dari tahun 2020, jadi sudah 2 tahun lah. Sejak awal langsung ditempatkan di FLC Kaonda. Perjalanan kami dari Bia ke Yapen itu, kalau misalnya lautannya ya, lautannya teduh itu 2 jam, 2 jam setengah. Itu menggunakan perahu motor gitu. Tapi kalau misalnya cuacanya agak-agak ribet gitu kan, lautannya tidak teduh, berangin apabila itu bisa sampai kayak 4, 5 jam. Dan penyemputannya itu sangat, saya juga kaget sih, maksudnya kayak begini sekali. Ada rasa kayak langsung kayak begini sekali, senang-senang. Tapi langsung kayak, langsung berpikir, wah oke. Berarti nanti ini saya kerja harus ngeri sekali kayak gitu kan. Tarian lah. Oh iya, bukan sebelum tarian itu, yang turun dari perahu itu kami digendong. Jadi satu-satu digendong, satu-satu. Mereka sangat menyebut kita dari orang tuanya. Habis itu anak-anak juga. Jadi begini ya, kalau omong tentang pedalaman, terutama kalau dalam konteks ini Kak Onda itu menarik karena, apa ya, ada semua di dalam. Mau suka kah, ada duka juga gitu kan. Kalau suka ya tentunya, kalau saya kan anak gunung, baru ditempatkan di panting. Saya kan harus, wah ini enak sekali kayak gitu. Dari situasi, seru sekali. Tapi kalau dukanya itu kayak kita mengalami berbagai fakta miris gitu, kalau menurut saya. Oke, yang pertama mungkin pendidikan miris sekali ya di sana. Habis itu faktanya miris, menurut saya itu fakta sosial budayanya. Itu sangat miris sekali di sana kalau menurut saya. Jadi hal-hal tersebut yang kemudian membuat kayak, kita harus belajar juga sih. Itu kayak kemudian menjadi patokan saya untuk kayak, oh banyak yang harus saya belajar kayak gitu. Awal-awalnya itu yang pertama, tingkat kemampuannya itu, aduh. Ada yang sudah di kelas besar, tapi kita kan maunya kayak, atau kayak yang kita tahu, oh kalau kelas besar setidaknya membaca. Sudah bisa lah, janganlah memahami kayak gitu. Ini membaca saja masih kayak meraba-raba gitu. Jadi memang pada saat masuk awal, tugas kita yang pertama itu kayak, oh kita harus kayak tentukan ulang. Ini harus ada di mana, harus di mana. Jadi memang, oh dia sudah kelas 6. Tapi kita menentukan, jangan, dia tidak boleh belajar dengan yang kelas 6 yang lain. Dia belajar dengan kelas yang ini. Atau dengan kelompok yang ini. Yang kita rasa, mereka memiliki kemampuan yang sama. Sehingga perlakuannya juga lebih, tidak begini kan, tidak rumi juga bagi kita. Kita sudah kayak tahu, oh untuk kelompok ini, pengaturannya seperti ini, kayak gini, kayak gitu. Waktu masuk pertama itu kan, kita pasti dengan ekspetasi kita yang tinggi gitu kan. Oh saya masuk di Kaundra ini, saya harus gini dengan anak murid saya, kayak gitu. Cuman ya, sering berjalan yang waktu kan, kemudian kita harus kayak ya, menurunkan ekspetasi sih. Kemudian kayak kita menyelesaikan dengan mereka punya keadaan baru kayak, katanya ya bisa. Sehingga perlahan-perlahan sampai sekarang perubahan yang saya rasakan ya, setidaknya kalau ke saya, saya bersyukur, saya bisa berubah menjadi perubahan yang lebih sabar. Kalau ke saya, habis itu kayak, kalau ke mereka setidaknya ada yang saya lihat kayak ada perubahan. Walaupun mungkin dari orang-orang lain, orang-orang di luar bilang, wah perubahannya saya dikit. Tapi kalau menurut saya, setidaknya ada, ada perubahannya, peningkatan kayak gitu. Itu pernah itu bahasa Inggris, itu teristirasi karena lihat guru-guru di center lain, Waisani itu, jadi saya coba lagi lah di sini. Ajar-ajar mereka begini, pertama kan saya kasih dengar lagu bahasa Inggris, jadi kan mereka dengar, jadi mereka hanya kayak, Sayang, 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 kayak gitu. Jadi sudah mulai habis itu, lati-lati gini, saya juga kaget, ternyata semangat. Eh, anak-anak ternyata semangat, walaupun hanya dasar-dasar gitu kan. What is your name? What is your name? Baru ketawa-ketawa. Jadi mereka merasa kayak, ini seperti permainan sebenarnya kayak gitu. Sedikit demi sedikit, perubahan terjadi kepada anak-anak yang ada di FLC Kaunda. Antusias mereka untuk belajar semakin terlihat. Kalau menurut saya pendidikan itu sesuatu yang sangat dan teramat sangat penting bagi kehidupan. Karena apa? Kalau berkaca pada Kaunda, tempat saya mengajar, Kaunda itu kaya. Sangat kaya malahan. Mau dari tanah, laut, sangat kaya. Tapi apa? Orangnya, mohon maaf ya, kurang berpendidikan, jadi untuk mengelolanya tidak bisa. Padahal di sana, tanam apa saja jadi. Makanya kayak buah-buahan, tapi memang agak jauh di pegunungan. Habis itu ke laut, itu mancing, ikan, bukan ikan kecil kayak gitu, tapi banyak sekali. Makanya pendidikan itu memang sangat penting untuk menyelamatkan setiap orang dari kemiskinan dan kebodohan sih. Kehadiran guru-guru Tangan Pengharapan telah membangkitkan kembali semangat anak-anak di sini untuk mengejar setiap cita-citanya. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman di Kaunda, Yapen, Papua. Helping people live a better life.